Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dari Tamrin Kali ini kita akan kembali mengenai ke bermain game Viva 21 Nottingham Forest Carrier Mode Dan kita terus sampai ke episode ke 13 ya Jadi oke, cukup menarik Berarti gue ada 13 hari ya bermain Nottingham Forest Carrier Mode Dan well, semakin cini kayaknya kita sudah mulai terbiasa dengan gameplay yang ada di Viva 21 Tapi ya gue belum memutuskan untuk kita naik level ke level ultimate Dan kemungkinan besar kalau kita ini aja ya Kalau kita lolos ke Liga Premier Inggris ya Kita baru akan menaikkan level kita ke level ultimate Jadi ya seperti itu aja ya cuy Jadi kalau kalian nanya levelnya apa ya Ini adalah levelnya legendary dengan mode off Ya, modeannya off belum gue onin Tapi gak apa-apa Karena beda on sama off itu hanya dengan lebih ke skill kali ya Lebih ke skill pemain-pemain lawan ya Dan menurut gue sih itu tidak terlalu gimana-gimana Yang penting ya kita sudah menguasai gameplay Dan ya seperti gue bilang tadi di awal kemungkinan besar Ya kalau kita lolos ke Liga Premier Inggris musim depan Ya kita akan coba naikkan ke level ultimate ya Seperti di Viva 20 gitu cuy Dan jujur aja gue belum pernah sih Untuk mencoba level ultimate Dan memang sengaja gue akan Ya kalau kita lolos kita akan bermain di level ultimate Dan memang biar dapat first impressionnya gitu loh Ya enggak sih Yaudah lah ya Oke dan kali ini kita akan menghadapi Conventry City ya Dan kita akan bermain away di pertandingan kali ini Apakah kita bisa kembali meraih kemenangan Dan ini dia debut dari keeper Jepang kita Mudah-mudahan dia bisa menampilkan yang terbaik Dan disini gue juga menurunkan beberapa main muda Nanti kalian bisa lihat sendiri di starting 11 Dan ini starting 11 dari Conventry City Ada Marossi, Dabo, DaCosta, ada Ross, ada Ostigat, McCallum, Hammer disana Ada Kelly juga, Hilner, Biamu, dan Rizki Oke ini Rizki Ridho kah? Oke Tentunya bukan pemain Indonesia ya Oke dan ini starting live dari Nottingham Forest ya Ada Yukichi, Hokama, ada Christine, Bezos, Scott McKenna, Ribero Ada Arthur, Luke Freeman, McCormick bermain disana Ini ada Slater, Matthew, dan Elliot Jadi ini adalah debut untuk Hokama, McCormick, dan Matthew Yang akan menjadi salah satu striker kita ya Mudah-mudahan sih dia bermain bagus dan sesuai dengan harapan sih ya Tapi tentunya di pertandingan ini tidak jangan terlalu kita kasih beban lebih juga Ya bermain nothing terus aja lah ya untuk para main muda kita Mudah-mudahan kita ya bisa memberikan yang terbaik gitu loh Oke, Matthew kali ini ngasih bola bagus sekali tadi McCormick Masih Cormick, daripada Matthew Oh bagus Matthew Aduh Dia ambil Ostigard tadi sayang sekali Tapi oke Setidaknya post impressionnya udah mulai cukup bagus ya Ostigard Ada Hammer Ada Biamu Oke, susah banget namanya Masih Biamu Nice, McKenna Besok McCormick Belum ngasih bola kali ini Oke, mau Slater Bisa lari Slater Oke, nice Masih Slater mau ngasih bola Tidak ada main kita di tengah tapi Dan oke Matthew belum terlalu cocok sih kayaknya ya Tapi nggak apa-apa Arthur Ada Luke Freeman kali ini Masih Freeman Berikutnya Harry Arthur Kita lihat Coba mencari celah McCormick Masih Cormick Balik pada Oh aduh nice Bagus sekali Matthew Back heel pada McCormick McCormick disana Ho ho Wow Kombinasi Debutan pemain muda kita Matthew dan juga McCormick Berhasil mencetak goal di pertandingan kali ini Wow Luar biasa Post impression yang bener-bener luar biasa Dari dua debutan Youth Academy kita cuy Ini dia Kita lihat Wah gila sih Pecah-pecah Mantap sekali Nice Good job men Oke good Mantap-mantap-mantap Nice McCormick Luar biasa Finishingnya dan juga Tentunya Point plus untuk Matthew Reggie Matthew Kalau nggak salah namanya Yang sudah Apa namanya Memberikan Assist yang luar biasa tadi Untuk McCormick Good job Nice Oke Kembali kali ini Conventry City coba bangun serangan Kelly Masih Kelly Ada Biamu disana Bezos coba meng-cover Come on Masih belum dapet Hilner Masih main-main aja mereka berdua Oke Kelly Paper Hammer Coba menekat McCormick Tapi masih belum berhasil Dapet dong Aduh Nggak bisa diambil pak Oke nice Dapet Good Bisa kantor Mungkin nih Come on Matthew lari Aduh Salah sih ya Tapi Aduh Sayang sih Aduh Nggak dapet sih Susah sih Tadi Apa namanya Itu udah telat sih ya Momennya itu udah nggak ada lagi Jadi udah Susah Oke Come on guys Besu Cukup jauh dia meninggalkan Posisinya Ada Biamu Tapi McCormick udah Meng-cover disana Untungnya Kelly kali Masih bola Hammer Oke Dapet Arthur Masih belum Kita lihat Defensive line dari Conventry Cukup tinggi ya Sebenernya Dan bagus sih Kita bisa lakukan kantor nih Oke McKenna kali nih McCormick Slater coba lari Matthew kali Masih bola Freeman Kita lihat Pergerakan dari Christy disana Come on Elliot Balik-balik Christy Good job Nice Come on Ayo dong Ayo dong Matthew Aduh Tuh kan Udah Hilang moment sih Harusnya kalau Kebiasaan Ketia ya Kalau Ketia itu punya Instinknya untuk Masuk ke tengah Lebih cepet gitu loh Maksud gue Jadi kita udah Terbiasa Waduh Berbahaya Rizki Come on Untung balik lagi Nice McKenna Ada di posisi yang tepat Tadi untuk Memotong bola Harry Arter McCormick kali ini Come on Matthew Lagi-lagi Sayang sekali Matthew Astigard Astigard Berhasil Hammer kali ini Hammer kali ini Oke Mantap sekali Harry Arter Come on Slider Ayo dong Ayo dong Slider Come on Matthew Aduh Kan lambat kan Oke Apaan tuh Penalti kah Dan seperti Salah satu Itu sudutnya Sudutnya sudah bagus Itu sudutnya sudah bagus Come on Harry Arter Bisa Harry Arter Oke Nice Good job Men Kali ini di posisi yang sangat tepat Tendangan dari seorang Harry Arter Dan buat teman-teman yang mungkin Agak sedikit mendengar suara berisik Atau gimana Yaitu Suara dari hujannya Coy Jadi sorry banget Kalau memang nanti audionya Agak sedikit masuk Suara-suara dari Hujan Karena gue record ini Pas banget Lagi hujan deres sih Kalau gue gak record Ya nanti Gak ada video dong Besok ya kan Jadi harus gue persiapkan gitu Coy Demi kalian ya Elah demi kalian Pokoknya ya gue enjoy sih mainnya Dan gue memang sengaja sih Ingin upload Nanti-Nanti Forestnya tiap hari Jadi Ya Meskipun Viewnya tidak terlalu bagus Semuanya oke ya Menurut gue View sih gak terlalu masalah Selama gue masih enjoy aja mainnya Dan masih ada yang nonton Dan gue pikir 400-500 orang yang nonton itu Udah Ya Senang sih gue liatnya Berarti kan Video gue itu ditonton Oleh 400 orang 500 orang ya kan Oke lah C'mon guys Yuk Kita fokus pertandingan lagi ya Ribeiro Pada Matthew kali ini C'mon guys Ketengah dia pada Freeman Bisa lari mungkin Elliot Terlambat tapi Freeman Berarti Harry Arthur Udah habis lah ini ya McCormick Oke masih bisa mungkin Aduh Bersih direbut Dan oke guys Itu dia Halftime result Dan yes Skor masih 1-0 ya Eh 2-0 dong Untuk keunggulan Nottingham Forest Goal dari McCormick tadi Dan Goal penalty dari Harry Arthur Kecop men Dan Watford juga menang lagi Masih ya Masih unggul Udah menang sih Masih unggul 2-1 Mulai kacoy Oke C'mon let's go Sudah masuk ke babak kedua Dan sejauh ini sih Penampilan Pemain-main muda kita Cukup Bagus ya Mudah-mudahan Akan terus konsisten sih C'mon Luke Freeman kali ini Ada Christie C'mon Elliot bisa lari Terlambat tapi Oke Ada Elliot Nice Baik pada Luke Freeman Ketenggara udah Harry Arthur Balik pada McKenna Kita lihat Mencoba possession Para main Nottingham Forest Ribero Masih Ribero Dan tampaknya hujan Udah semakin deras Bakalan Berisik nih audionya Sorry banget cuy Tapi sih bisa mungkin Akan gue coba Hilangkan noise Tapi kalau gak bisa Ya so sorry Pastinya guys Yuk Christie udah besok Ada Harry Arthur Harry Arthur Masih mencari Gerak anda Aduh Kok berhenti sih Cormick Sayang sekali Tadi bila dahal Kalau Cormick tetap Melakukan solo run Itu mantep sih ya C'mon Freeman Ayo Tidak ada yang bisa Dikasih bola kah Tidak ada yang membantukah C'mon Harry Arthur Berdekat Nice Arthur Pada Matthew Balik pada Cormick Nukin Aduh Kan bengong kan Please lah C'mon Cormick Ayo Duel Nice Dapet dong slater C'mon Slater ada peluang kalian nih Ada Matthew di tengah Astaga Dipotong pak Aduh Padahal bagus sih Cutbacknya udah cukup Lumayan ya Cuma masih bisa Diantisipasi tadi Oleh orang main Conventry sih Aduh Apaan itu pak Apaan itu pak Itu Bug lagi kah Sumpah Gue penasaran sih Kita akan coba cek ya Kita akan coba cek Replaynya Tadi di Sekitar sini kan Mana nih Disini ya Oke kita akan coba cek ya Tadi di Main nomor punggungnya mana nih Mekan bola Nah ini nih Ini ya Tuh Iya betul sekali ya Oke kita akan coba play Mungkin Wah disini sih Tuh Lihat sendiri ya Silahkan menikmati bug-bugnya cuy Oke dan Gue selama bermain FIFA 20 ya Gue gak pernah sih Nemuin bug yang seperti ini cuy Ya mungkin gue hampir 1 tahun ya Bermain FIFA 20 Dan Well Itu dia guys Jadi Banyak banget alasan gue Untuk mendelay AC9 Karimod Untung Belum terlalu jauh Maksud gue ya Perjalanannya Jadi Kalau gue harus mengulang pun Gue pikir gak masalah kan Kalau misalkan nih Tiba-tiba ada Update-an baru ya kan Atau Replayster baru Dan Untuk menghilangkan bug-bug Seperti ini Ya pastinya Kita bisa Ya enjoy aja sih Untuk mengulang dari awal Dan gue sih Jujurnya gue pengen banget Main AC9 Sumpah Milan itu tim favorit gue Masalahnya Dan gue ingin Ya Ingin membawa Milan Kembali ke Masa kejayaannya lah ya Meskipun di real life pun Saat ini Cukup oke Untuk penampilan Milan Meskipun Menurut gue sih Belum terlalu Memuaskan ya Sebenernya Karena Secara permainan sih Belum terlalu maksimal Menurut gue ya Belum terlalu Seperti yang gue harapkan Oke berbahaya kali ini Oke nice block McKenna Nice Untuk premen Ketengah dulu mungkin Oke nice Ketian gue udah masuk tuh ya Menggantikan Matthew tadi Karena Ketian lagi On fire banget cuy Jadi gue harus mainin terus Waduh terlepas dong Hammer Berbahaya No C'mon guys C'mon Astaga Gagal tadi untuk mengantisipasi ya Padahal tadi gue udah coba Untuk melakukan Ya Tackle Merebut bola Tapi memang Ya ini sih belum Ultimate ya Maksud gue ya Kalau level ultimate Ya bakal gimana nih cuy Tuh Tuh Bisa digocek tuh Nggak dapet pak Bolanya pak Dari tackle sama McKenna ya Oke Matt Godden Mencetak gol kelimanya Di musim ini Dan 2-1 kali ini Skor untuk Untuk yang forest ya Dan Conventry berhasil Memperkecil Ketertinggalan McCormick Melebaran pada Ribeiro Baik pada McCormick Kali ini Arthur C'mon Berdekat dong Oke nice Elliot Ayo bisa lari mungkin Christy C'mon nice C'mon guys C'mon guys C'mon Christy Ketya udah mulai lari C'mon Kasih Ketya ke tengah Tapi Cukup siap tadi Ada Costa Untuk meng-cover Pengerakan dari Ketya Kita lihat ya Ribeiro Pada Harry Carter Blok primen kali ini Masih bola Tengah ada Elliot Masih Elliot Masih bola Pada Ketya Ketya Wow Super Ketya Kembali beraksi Di pertandingan kali ini Meskipun harus masuk Dari bantu cadangan Tapi Wow Good perform Kita lihat Sedikit kontrol Sedikit mendelay Dan langsung shooting Tepat ke arah gawang Dan tidak bisa diantisipasi oleh Keeper Conventry City Dan Langsung Merubah skor Kembali menjadi 3-1 Untuk keunggulan Nottingham Forest Dan goal ke-15 Ketya di musim ini Good job man Good job man Luar biasa Ketya Wah Nice banget sih Ketya Sumpah Makin sini Makin Mateng dia cuy Mateng gak tuh Telur kali mateng Hammer Pada Kelly Pada Hammer Kelly Oh Susah banget Diambil pak Godden Come on Fokus guys Aduh 2 main Tadi udah mendekat Di Godden ya Kita lihat Godden Jauh banget Narik bola ke belakang Oke risky Wah Tackle pelanggaran Tapi game on Atau wasit Come on Godden Balik pada Hammer Berbahaya kali ini Nice Dapet dong Makin Good job Ayo dong McCormick Come on guys McCormick Pada Freeman Ketya di trubol Pada Elliot Tapi Kurang terasa Tadi bolanya Sayang sekali Kelly Kembali Conventry City Coba melakukan tekanan Kelly Kali masih bola Kali pada Hilton McCallum Tengah Dapada Godden Masih Godden Masih Godden Susah banget Dia ambil bolanya Tapi untungnya Pak asingnya Agak sedikit ngawur Tadi ya Nice Dan oke Sayang banget McCormick Meskipun tadi Mencetak gol Tapi harus Mendapat kartu kuning Di debutnya Tapi gak apa-apa Gak masalah Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran Yang cukup berharga Untuk McCormick Untuk bermain Jauh lebih sabar ya McCormick Oke nice Dapet Good Menebar dulu mungkin Ben Woodburn Oke nice Come on Woodburn Ada peluang kali ini Woodburn Solo run sendiri Ada siapa Ketya 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 dapet lagi Dan yes Wow Super Ketya Gila sih Gila sih Calanget sih Ketya pak Gak ada obat ya Kalau Istilahnya udah gak ada obat lagi Cuy Kalau untuk level championship ya Gila dong Wah Tentangannya mantep banget Kena tiang pak Tapi untungnya Bola Ribbonnya Kembali ke Ketya ya Tuh Tepat banget Ketya Dan bisa-bisa dikontrol dulu Oke Good job men Goal ke 16 berarti ya Di musim ini Wow nice 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 Luar biasa sih Masuk dari bench Langsung cetak 2 goal Untuk keunggulan dari Nolting yang forest Dan 4-1 Pak kita unggul ya Oke guys Dan itu dia Full time result Kita berhasil menang 4-1 Di markas Conventry City Dan 2 goal Ketya Bener-bener mengubur harapan Dari Conventry ya Padahal tadi mereka Sempat untuk Apa namanya Memperkecil jarak Menjadi 1-2 kan Tapi Dengan masuknya Ketya Langsung Menghilangkan harapan Conventry cuy Oke nice Kita akan langsung next Pastinya Dan kita akan Menghadapi Midas Pro ya Ada email Ada Costa Transfer over Yaudah lah Gue akan terima-terima aja Pastinya Gak usah tawar-tawar lagi Ya Mau beli berapa aja ya Silahkan gitu Maksud gue ya cuy ya Yang penting Ya gue sih lebih ke Karir mereka Karir mereka juga kan Maksud gue Ya daripada mereka disini kan Lebih baik yaudah lah Kalau mau beli Ya udah Daripada gak pake Dan dengan skema gue gitu ya Makanya dengan harga murah Gak masalah menurut gue Yang penting Tidak ada yang dirugikan gitu ya Kalau kita dapet duit Kita juga bisa menambah budget Gaji kita kan Dan dia juga akan mendapatkan Jam bermain Maksud gue Seperti itu ya cuy Jadi Bukan alasan Bukan alasan gak tuh Bukan tidak ada alasan Gue menjual pemain-main Yang tidak gue butuhkan gitu cuy Oke Daripada dia di benchkan Itu hanya menghabis-habiskan Budget salary kita Budget gaji kita gitu cuy Dan seperti biasa Kalian akan menikmati Konfresi pers Kalau gue skip Nanti pada nanya semua kan Bang kok di skip Ya kan Ya Padahal kalian bisa Lihat sendiri lah ya Jawabannya sih itu-itu doang Itu cuy Tidak ada yang terlalu Gimana-gimana Kecuali ya Tiap match itu Ada pertanyaan-pertanyaan baru Ya kan itu bakal Lebih seru sih menurut gue Tapi kalau pertanyaannya ini doang Gue juga bosen sebenarnya Dan Gue sih juga udah tau ya Dan gue sering beritahu kalian Kalau Ya untuk jawaban sih Tidak usah yang gimana-gimana Kalau kalian tidak ngerti pun Dengan pertanyaannya Cari aja yang gak Lambangnya Ada lambang salaman Ya kan Atau salamannya ada Ada apa ya Salamannya itu lebih ke Blink-blink gitu cuy Blink-blink gak tuh Ya pokoknya itu Untuk menambah moral Atau tanda fire Atau tanda api Ya boleh Jangan tanda yang Ada tanda seru Atau tanda apa itu Jangan dipilih cuy Intinya sih itu doang sih ya Untuk menambah Moral Para main kita ya Oke Kita akan langsung fokus saja Ke pertandingan kedua Kita di pertandingan Di episode kali ini Maksudnya Jadi ngawur kan Ngomongnya pak Dan kali ini Gue akan kembali Menurunkan Squad sama kita ya Karena setelah Istirahat tadi Dan Ketya juga Kembali bermain Dari menit awal Dengan penampilannya Yang luar biasa Tidak ada alasan Buat gue Untuk berotasi dia Stamina masih cukup oke Dan kita lihat Gila Proyek goalnya 64 Ini Beneran Ini bug atau apa sih Sumpah Dia diproyeksikan 64 goal musim ini Gila Ini bener-bener gila Si botnya udah Gila coy Sumpah Gak jelas sih 64 goal diproyeksikan Untuk seorang Ketya Gak masuk akal Menurut gue ya Ini Bukan mesin bos Aduh Gila Tapi yaudahlah Ketya Sabar aja Gak usah dipikirin Lebih dari 20 goal aja 25 goal deh ya Untuk target gue Secara pribadi Itu udah oke banget sih Menurut gue 64 goal itu Bener-bener gila sih Itu yang Apa namanya Yang kasih target segitu Atau memproyeksikan segitu Udah sinting kali Oke Dan ini setengah leapan Dari Midas Bro Ada Marcus Bettinelli Spence disana 5-2-1-2 Permasih Turunkan Ada Taha Vernier Ada Akpom Dan Asam Balonga Di depan Cukup menarik Permasih yang turunkan 5-2-1-2 Pastinya akan Cukup merepotkan nih Dan kita lihat Sting level Dari Notre Dame Forest Seperti biasa Kalian bisa lihat Ini adalah Squad inti Yang biasa gue turunkan Kecuali Ameobi ya Memang sudah gue Biasakan untuk Menurunkan Woodburn Coy Karena Ameobi Sepertinya Untuk kedepannya Tidak akan Ya bisa dibilang Tidak akan terlalu banyak Gue memanfaatkan Meskipun gue gak tau sih Harus melepas Ameobi Atau tidak Yang pasti Gue harus memaksimalkan Kemampuan dari Band Woodburn Dan Egy Jadi kalian lihat Ada di bench Mungkin kalau kita Ya unggul Ataupun itu Bisa kita masukkan Di babak kedua Oke Tapi kita fokusnya dulu Kalau ini Silva Bagus sekali Terubah dari Ketya Kita lihat Ketya Di tengah Kas bola ke tengah Tapi dipotong oleh Fry tadi Sayang sekali Tapi Ya lagi-lagi itu sih Yang tidak gue temukan Dari striker-striker Kita yang lain Pergerakannya itu loh Luar biasa sih Ketya Oke Ketengah kali ini Yates yang dituju Tapi masih belum berhasil Ada McKenna McKenna syuting Oke Masih belum berhasil Ribero Ada Silva Loli kali ini Masih bola Melebar pada Ben Woodburn Masih Woodburn Tahan dulu Woodburn Tidak bisa crossing Pastinya Sudah terlalu rame Di tengah Coba kasih bola Silva Tapi dipotong tadi Ribero Oke Woodburn nice Meskipun bola meninggalkan lapangan Tapi oke banget Woodburn Iwata Pada Saville Spence Ketengah dia Pada Tavernier Iwata Pada Tavernier tadi Iwata lagi Tavernier Ada Morsi Aduh siapa itu Cedera ya Yates ya Oke Yates sudah cedera aja pak Tapi Oh masih pak Oke Tapi nantilah ya Mudah-mudahan sih Cuma cedera biasa cuy Ya Kram-kram biasa lah ya Mudah-mudahan ya Aduh Parah juga sih Oke nice Bagus sih itu siapa Warhol ya Mencuri bola tadi Nice Ribero Masih Ribero bisa lari mungkin Woodburn Nice Ini dia udah mulai terbuka Come on guys Woodburn kasih bola Tengah Silva mungkin Nice Come on Silva Silva terlalu lama Tapi Sayang sekali sih Lagi-lagi Ada kehilangan momen ya Dan langsung Dibuang tadi bola Tapi tenangan sudut Kita lihat Yaudah lah Gue tarik ya Nah tadi udah merah juga cuy Injurinya pastinya Ya gue gak mau ambil resiko sih Dengan mengorbankan Doi ya kan Karena dia salah satu Dia bisa dibilang Rencana masa depan gue Oke Dia juga Tukup oke ya Untuk bola bola atas Padahal Postur tubuhnya sih Tidak terlalu Gimana-gimana gitu cuy Oke Mekena Ribero kali ini Masih Ribero Berbeda Ketya Masih bingung Ketya Teman-temannya Waduh Gagal tadi Masih ada Ketya kosong sana Ketya syuting Gila sih Tenang sekali Ketya Super Ketya Wow Gila sih Dia gak pernah berhenti Cetak goal coy Dan lagi-lagi ya Dia terlepas dari pengawalan Pak Dia terlepas dari Scrimmage tadi Kita lihat ya Woodburn juga berhasil mencuri bola Dan melihat pergerakan dari Ketya Ketya Ketengah Dan ya Sedikit placing Yang tidak terlalu Keras powernya Tapi arahnya Sangat merepotkan Keeper pastinya Dan langsung Merubah skor Menjadi 1-0 Untuk penggulan Nottingham Forest Di pertandingan kali ini Good job Luar biasa Ketya Nice 17 goal Gak usah dipikirin Target 64 goal itu Orang sinting Si target seperti itu coy Sudah gue pastiin ya Itu udah Orang yang gak bener Lalu memberikan target Sampai 64 goal itu Gila Aduh gue jadi Ini kan Emosi kok Emosi kok Pak Akfom Germanwarl Masih gagal untuk berdekat tadi Tapi gak apa-apa Willock coba mengejar disana Ada Colson Sudah masuk unit ke-28 anyway Dan skor 1-0 ya Untuk penggulan dari Forest Saville Daripada Frye kali ini Davernier Ada Akfom Masih Akfom Ada Saville Sudah mulai berbahaya Mendekat di otak penalti Tarik aja Bukan pada Morsi Willock coba mendekat Masih belum berhasil Mencuri bola kali ini Sabar Iwata Masih Iwata Wadata Venier Kita lihat Sudah mulai sulit Untuk merebut bola Karena tampaknya Asambalonga Sudah mulai terlepas Akfom kali ini Asambalonga lagi Come on guys Come on guys Still focus defense-nya Berbahaya Sudah mulai mendekat Kotak penalti Oke nice Untuk kali ini Dapet Ribero Good job Come on Wordband Bisa counter Nah mungkin Nice Come on Katia punya kecepatan sih Iwata gak bisa ngejar Pasti Oke nice Bagus sekali Katia Ada Loli Tengah kecepatan Tengah kecepatan Loli Astaga Gila pak Iya first time-nya Kayaknya Kurang bagus ya Loli ya Mungkin ya Beda sih Kalau dengan Katia Atau Siapa kemarin itu Ameobi ya Ameobi Mantep juga tuh Silva Oke nice Bagus sekali Willock Bisa melebar Loli mungkin Oke good job Ayo Loli Masih Loli Tidak bisa crossing mungkin Cukup sulit pastinya Cukup mudah Untuk Betty Nelly Mengantisipasi bola Seperti itu Betty Nelly Coba dibembaing oleh Katia disana Kita lihat Katia mencoba Melakukan hal sama tuh Oke Gak dapet tapi kali ini Yang mau Silva Duel nice Ada Ribero kali mendekat Nice Woodburn Yang mau woodburn Balik pada Katia mungkin Aduh terlalu lama sih Dekadakan momen lagi tuh Tadi udah ada momennya ya Kalau kalian Fokus itu Bakal bisa sih Wah nice Defense Make enak Good job Ayo Willock Ketengah dia pada Katia Katia bisa balik pada Silva Dan Astaga was it Berkali-kali cuy Ya momennya sih Lagi nyerang Maksud gue ya Yaudah lah Kasih kesempatan Kayak berapa Second Berapa detik Ya kan Oke Kita akan langsung Lanjut masuk Abok 2 ya Ribet gak tuh Waduh amat Let's go Ribero Silva kali ini Masih Silva Ada Ada Willock Coba membantu Jadi sakit Tenggorokan gue kan Gara-gara ngatain Sinting tadi tuh Gue masih kesel Lihatnya coy Targetnya dikasih 64 coy Dalam satu musim Mau berapa gol Dalam satu pertandingan pak Oke Colson Pada Housen kali ini Masih bola Tenggada Udah Akfom C'mon Masambalongnya kali ini Ayo dong Fokus defense Christy coba Mengganggu Masih belum berhasil Udah Akfom kali ini Sudah mulai masuk Ketengahati Masih Akfom Oke Nice World Tenang sekali World defense Masih 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 Mencoba Melihat pergerakan Dari Ketia True ball Bagus sekali True ballnya Dapet nih One on one Ketia Dicip dong Wow Gila sih Gila Luar biasa pak Lagi-lagi Ketia ya Dan ini Spesial sih Ini Mungkin Selama Selama gak Iya ya Selama gua Bermain FIFA Jadi FIFA 19 FIFA 20 Dan FIFA 21 Kayaknya ini Goal Chip pertama Yang gua buat sih Gila sih Gua percaya diri banget sih Menggunakan Ketia pak Gua Saking PD nya gua ya Biasanya gua kan langsung Shooting-shooting aja kan Mengincar ke pojok kiri Ke pojok kanan kan Tapi kali ini gua chip pak Saking PD nya gua kan Oke nice 2-0 Kita sudah unggul Di menit ke 56 Dan lagi-lagi Super Ketia Berhasil Menambah keunggulan kita Di pertandingan kali ini Akfom Ayo guys Oh nice Milek mantep banget Christy Ayo dong True ball Pada Loli Oh mantap Ayo dong Ketia ada di tengah tuh Kasih true ball Oke nice Bagus sekali Ketia Ada peluang kali ini Ketia Kasih bola ke tengah Ada silpa disana Dan yes 3-0 Wow Ketia sih Tidak egois tadi ya Padahal tadi Kalau gua memastikan shooting Masih ada sedikit celah sih ya Tapi ya Gua emang Lebih pengen Untuk memberikan passing ke tengah nih Beneran ada celah kan Gua shooting Tapi untungnya sih Silpa cukup siap di tengah Untuk menyambut umpan dari Ketia ya Kucap men 6-0 6-0 6-0 Tiago Silva Mantep juga dia Meskipun Kalau kita lihat Di development plan itu Ketia tuh Tidak bisa berkembang lagi Dan tampaknya sih Di FIFA 21 Pemain dengan usia Di atas 27 ya 27 ke atas itu Kayaknya udah mentok Jadi kesempatan kita Untuk mendevelopen Pemain itu ya Sampai usia 27 tahun cuy Menurut gua ya Kalau gua lihat nih Tapi gua gak tau juga sih Kadang kalau memang Dia masih perform Iya Atau performnya stabil Masih bisa sih Naik 1 atau 2 Operating gitu cuy Oke berbahaya kali ini Oke nice Dapet sambah Kucap Langsung kasih pada Arthur Ayo dong berbahaya Waduh Salah passing kan Sambah longa Jangan terlalu jumawa juga dong Wah nice Benteng-benteng udah unggul 3-0 pak Jadi kehilangan Konsentrasi kan kalian Still fokus dong Kita harus bantai Habis-habisan nih Kalau bisa ya Sosoan banget Bantai habis-habisan pak Oke fry pada bola Masih bola Menguasih bola Bola menguasih bola Enggak tuh Bola lagi Menguasih bola Kita lihat Oke Arthur Ducap Berhasil Membuang bola Yang menguasih bola Kocak-kocak Oke Dan Kita akan akan perintah Main lagi ya Siapa masuk Egy bisa main deh Ah gak apa-apa Egy main ya Aduh tapi Egy udah Mini sih Tapi gak apa-apa lah Egy udah 58 Si upper rating Udah naik 2 ya Dari 56 kan Egy kan 56 atau 55 sih 56 ya Oke nice Sekarang udah 58 pak Udah mantep nih berarti ya Cukup Ini juga ya Significant juga Maksud gue ya Udah naik 2 upper rating cuy Meskipun Saat ini Kalau kita mainkan di tengah Biasanya kan plus 1 tuh Kalau kita main di tengah Tapi tampaknya tadi Udah min 1 ya Kalau kita main di tengah Itu artinya Ia udah gak cocok lagi sih Bermain di tengah cuy Tapi Udah lah gak apa-apa Gue akan coba Untuk Mengelembangkan Egy di tengah Tapi sementara Gue tetep latih dia Di attacking mid sih Gue pengen menaikkan Beberapa atribut Egy Di situ Terama untuk Apa namanya Passingnya Cara dia menyerang Atau attacking Possessionnya Karena itu yang kita butuhkan sih Oke Morsi Udah up form Masih Morsi Ayo dong Fokus defense Travernier Ada Borrell Oh astaga naga Tuh kan Ayo dong Please lah Tadi kita unggul 3-0 Itu defensenya udah mantep banget pak Tapi kenapa Makin sini dari tadi ya Dari salah passing gitu loh Tadinya udah kehilangan momen aja gitu Kayak udah Gimana ya Astaga Ayo dong Sil fokus guys Untung udah menit 78 pak Tinggal 12 menit lagi Dan kita masih unggul 3-1 ya Untung Lagi-lagi untung dong Meskipun kebobolan Tapi ya Cleanseed ini jadi hilang kan Aduh Kan Baru gue bilang Salah passing dong Oke Barrell Yang tadi kita goal Tavernier Tarik pada Rivas Barik pada Barrell kali ini C'mon fokus defense Rivas Pada Tavernier Aduh Terlepas lagi Morsi C'mon Christy atau Riberu disana Aduh nice block Dapet dong Aduh Oke berbahaya Morsi kita lihat Coba mengepung pertahanan dari Oke F1 No Barrell Nice save Wah Gila Gila Apaan coba Di defense Kita dimain-main kayak gitu cuy Dan untungnya Kali ini Samba Masih cukup fokus ya Gila Reflekenya mantep banget Samba Oke berbahaya No Oh my god Gila coy Ini kenapa Jadi berbalik ini pak Jadi mereka nih yang Kayak mau main-main kita ya Oke Egy Mana Fikri C'mon True ball mungkin pada Woodburn Oke Gak bisa tarik dulu Woodburn Ketengah pada Egy Mana Fikri C'mon guys Arthur Arthur balik pada Egy Nice ini dia C'mon True ball pada Ketya Wah nice C'mon Ketya Ada Egy tengah C'mon Ketya kasih pada Egy Ada peluangnya Egy shooting Astaga Please Gila Gila Oke Good job Egy Gak apa-apa Setidaknya ada peluang tadi Hampir sudah Ketya Memberikan asis keduanya juga ya Dua asis dan dua goal Itu mantep banget sih Oke dapet Nice Nice C'mon Ayo dong Dapet Astaga Terlepas lagi pak Barrell one on one No No What the hell Gila sih Gila Gila Ini kayaknya goalnya udah Ya Kalau gue bilang scripted Ya gimana ya Dari tadi cuy Kita udah berhasil ya Untuk mengambil bola Kita coba untuk Lakukan passing Clearance Tapi Tetep gak bisa pak Tapi untungnya udah menit akhir ya Dan Ya Udah lah Habis lah kayak gini ya Udah lewat juga kan Betul sekali guys Itu dia Full time result Dan kita Ya meskipun tadi sempat unggul 3-0 Tapi Akhirnya menjadi 3-2 ya Udah lah ya Yang penting kita berhasil memetik 3 poin Dan Ya tentunya ini PR juga Buat lini bakang kita ya Apakah lini bakang Atau kali ini tengah kita Yang Sudah mulai kehilangan konsentrasi Ya Gak tau juga sih Tapi ya sudahlah ya Yang penting 3 poin cuy Untuk mengemankan jarak kita Dengan what vote Dan kita akan lihat Ada email Ini ya Yates tadi ya Oke Tidak terlalu lama ya Gak apa-apa Gak masalah pastinya Oke Training day Kita akan simulat aja Tentunya Ya Nampaknya Kalau untuk Training ini Gak terlalu bermasalah sih ya Untuk operating maksudnya Cuma bermasalah di Sharpness Oke Elliot Bradshaw Bagus banget coy 6,7 pak Tingginya Gila banget sih Gila Medina sih Yang gue tunggu-tunggu Masih 11 tahun Dan Tidak ada lagi sih Hanya 2 main itu sih Yang gue tunggu ya Satu keeper lagi sih Satu keeper Dan Medina ya Yang akan gue harapkan Ada sih tampaknya Tapi Kita akan coba lihat dulu Perkembangan main Buddha Kita lainnya ya Oke Dan kita akan lihat kalender Kita akan bermain Medina Swansea Dan juga Bansley itu ya Bansley dan juga Ada Brentford Oke Tapi kita tampaknya Akan bermain 2 aja ya Swansea dan Brentford Kayaknya Swansea dan Bansley Kalau Brentford sih Brentford sesudahnya ya Tapi kalau kita lihat Jaraknya benar-benar Apa namanya Deket banget ya Jadi Kita harus butuh rotasi sih Ini yang akan jadi Gendala buat kita Tapi mudah-mudahan Tim rotasi kita Bisa mengatasinya sih Apalagi dengan Ya jebolan-jebolan Akademi kita yang Sudah mulai menunjukkan Perform yang cukup Bagus menurut gue Meskipun ada beberapa Main juga kayak Slater, Seward Yang belum Terlalu perform menurut gue Tapi Ya it's okay lah Mungkin Hanya butuh waktu saja Gitu ya So oke guys Mungkin sekian dulu episode kali ini Seperti biasa Kalau kalian suka Klik like, komen Dan jangan lupa subscribe See you in the next video Bye 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 Terima kasih.